selamat pagi pemberitaan yang akhir-akhir ini tengah ramai sekali diperbincangkan ya ini berawal dari pernyataan Ketua National Corruption Watch Hanifah Sudrisna di account Instagram National Corruption Watch pada sepekan lalu yang menyebut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafi Ahmad dengan nilai fantastis disebutkan bahwa ada ratusan pertanding yang dimiliki oleh Rafi Ahmad sebagai kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang berasal dari para terduga korupsi bahkan terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Rafi Ahmad Rafi Ahmad sendiri sudah membantah dengan tegas bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan sejak hari Jumat 2 Februari 2024 Bang Hotman Paris dan tentunya Rafi Ahmad melalui account Instagramnya mengajak rekan-rekan media untuk datang pada hari ini di Heyo Cafe untuk menjelaskan lebih lanjut dalam acara Press Conference dan untuk itu di depan kita semua sudah terlihat ya Bang Hotman dan Arafi dan Mbak Farofi selamat datang apa kabar Baik Baik Alhamdulillah baik dengarkan media juga saya lupa punya apa kabar Baik Alhamdulillah Oke ini sebelum kita mendengarkan statement langsung dari Arafi mungkin dari Bang Hotman sendiri bagaimana kamu dapat mengenai kabar ini Bang ini pakai main gak oke kalau debat begini langsung yang pertama adalah gue mau lihat dulu ada gak batang hidung orang yang kita undang disini kita tantang untuk bawa bukti mana orangnya halo National Corruption Watch mana orangmu kan kamu katanya ada bukti sini dong udah seminggu di Instagram saya saya posting beter gak kami undang untuk datang sekarang karena kalau gak ada kamu ya apa gunanya ini bicara gosip doang ya gak ada gak coba lihat tampangnya disini ada gak National Corruption Watch 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 kok gak ada kok gayanya di TV kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Raffi sama Hotman kami tiap hari masuk TV boleh ikut di belakangku nanti mana National Corruption Watch kita udah tiap hari saya posting bawa buktinya bawa buktinya kok gak ada ini semua adanya tukang gosip semua gak ada ya aduh parah loh katanya berani berani oke yang di TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngaur hanya dia bilang saya dapat telepon ya kan saya dapat telepon saya zoom katanya 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 itu tuduhan apa itu tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak Rafael kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye dikaitkan lagi ke anak presiden judi online judi online sampai gue ikut ikutan ya katanya kita judi online ya dibilang gue juga buka kasino katanya buka kasino jadi udah lah jadi sekali lagi karena national korrafenok tidak berani datang kesini yaudahlah sudah sudah tahulah kelas kamu kayak apa kalau kau juga memang punya punya bukti ayo laporin ya laporin jadi apalagi yang mau didebatkan kalau gak ada orangnya cuma deh gini aja deh emang lu kaya ya lumayan lah bang tapi belum kaya kayak abang hotman menuju sebelas-dua belas lu kayaknya dari mana sih cuma biar biar mereka pada dengar lu kaya dari mana kita yuk kerja dari umur berapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dulu bang saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang kesini jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang ada uang ratusan miliar terus saya dibilang ada bikin kasino bikin ini bikin itu kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya terus tiba-tiba warahmatullahi wabarakatuh banyak dibawa bang disitu saya ngomong itu tidak benar tapi kan tempatnya tidak proper nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada bang hotman juga ada kawan saya juga rofi yang tahu persis lah ini gimana uangnya masuk ke perans dan lain-lain wah karena biasa bang saya ini biasa di beritain hoax cewek-cewek ini-ini itu-itu gue gak pernah ada urusan gak sama lah kita maksudnya kalau kalau urusan saya udah tahu bang hari ini hari ini doang besok kamu lagi nih tapi intinya kalau yang seperti itu kepersonal aja saya tidak pernah mengundang media saya gak pernah klarifikasi tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas dibilang pakai ada pencucian uang uang negara lah disangkut mengautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah ada dibilang saya bukan judi on tempat judi kasino judi online terkait sama Rafael Alut kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan klien-klien semua perusahaan runs ini yang jadi merasa terganggu akhirnya saya mau klarifikasi kalau uang yang mana saya dapatkan ini saya kerja dari umur saya 13 tahun 13 tahun saat berdetik ini usia saya 37 tahun nih kita lagi ulang tahun tanggal 17 Februari nih kasih kado makasih bang umur kita sama tidak beda 37 tahun saya kerja jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan Alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai sampai detik ini saya dipercaya oleh station tv bermacam-macam dan saya menabung dan kemarin 6 tahun terakhir di luar bayangin aja saya 26 tahun bekerja kalau kita syuting-syuting 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapatin ditambah kemarin saya bangun perusahaan RANS dan RANS Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun sekarang ini jamannya ada fundraising lah ada investment lah waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya RANS Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun masuk lah investment dari Mtech disitu juga udah press con dan itu kan semuanya juga jelas apalagi RANS sendiri kita sudah mau IPO doain mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO go public dimana memang uang semuanya structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan dirapikan silahkan saja kalau mau dicek ini apapun itu silahkan kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka semuanya pun harus terbuka jadi rasa-rasanya ya janganlah saya kan termasuk anak muda generasi muda yang sekarang yang ingin sukses yang ingin juga meneruskan apa ya ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik ya janganlah diberitakan yang ya merugikan apalagi menyesatkan seperti ini kalau niat saya gak ada kalau saya tidak mau menduga siapa-siapa saya pun tidak mau menyerang tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini tidak saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar jadi kurang lebih seperti itu loh Pak oke jadi tindak pidana itu kan tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang dapat duit dikasih ini gak ada jadi semuanya adalah omongan kosong ya semuanya omongan kosong ya itu aja ya dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal dan apapun yang saya dapatkan juga ya bersyukur bersyukur aja bersyukur dan kerja keras jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu tidak jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merubikan seperti ini ya janganlah apalagi kita juga sadar oh ini tahunnya pemilu dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garga terdepan masuk lingkaran ring satu untuk salah satu paslon jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu Raph wah yakin lo masuk sedalam ini nanti pasti ada begini-begini ya aku kan ini panggilan pertama akhirnya benar-benar juga kena tapi ya memang tidak benar adanya buat saya jadi ya saya gak apa-apa saya akan maju terus yang penting saya juga untuk semuanya lah generasi-generasi muda apapun itu ayo kita semangat maju terus apalagi juga ini pemilu ya kita memang-mengenya pemilunya damai semua juga tetap semangat bekerja semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik di samping harta kamu di trans apalagi harta kamu biar orang tahu kau punya club di Bali ada namanya apa ada Marie Beach Club apa Marie Beach Club kalah sama club gue Atlas iya gue tahu lebih jago Atlas iya tapi kan beda abang kan club malam kalau aku di pantai aja sebentar dulu tapi cewek gue eh jangan muna loh lu punya club malam juga ada di pick baru baru buka seminggu sekali ada lagi club dia ada kita punya club 57 kalah lagi loh sabar gue kan baru buka sekarang mobil tapi banyakan gue oh iya kalau itu benar istri kami tetap sama hanya satu tapi kelakuan kami sama ya tapi itulah aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Watman karena Bang Watman ini setiap kali aku punya masalah dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang bang udah biarin aja tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik apalagi mau IPO dan ya aku akhirnya Bang ya Bang minta tolong Bang aku akhirnya minta tolong beliau ya Bang ini habis dan saat 3 hari 3 malam di Bali semalam ini sakit penas dingin untung Bang minum obat Bang jangan sampai gak dateng Bang dateng makasih Bang thank you ya dari ini sahabat saya Rofi Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan saudara dia tau banget uang masuknya Rans karena dia juga jadi salah satu korporatnya lawyernya perusahaan saya dia tau persis mungkin ada yang boleh sampaikan pastikan dulu sebelum kau jawab ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare pastikan dulu jangan salah ngomong kalau gak ada pura-pura pura-pura gak tau aja kalau transfer itu cash dia jangan tau dibocorin aduh nah Nen saya paling menjelaskan aja ya jadi sebenarnya kalau bicara tentang uangnya pakai mic dong uangnya banyak tim bro nyala nah udah-udah bisa jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak ini kenapa bisa begini kenapa bisa begitu pertama sebenarnya kan karena Rofi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kan kita bikin perusahaan jadi perusahaan ini juga di titik dari nol bukan langsung gede sebenarnya perusahaannya dari sebelum covid tapi berkembang ya digitalisasinya saat lagi covid kebetulan aja rezekinya pas covid ini meledak lah perusahaannya jadi secara garisannya secara bisnis secara corenya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbagai hukum jadi kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company dari mulai anak perusahaan semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik makanya Rans itu ada Rans itu holdingnya kita punya 15 unit anak perusahaan anak perusahaan itu dan semuanya ini taat pajak semua pajaknya gak ada bermasalah kalaupun dibilang kemarin ada aliran gak wajar kan pajak bisa dicek nantinya kalau ada aliran gak wajar makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya bang ya harus ada basicnya kalau misalkan memang ada wajar mungkin ada instasi-instasi terkait nanti yang akan nanti klarifikasi bang baik kayak OJK buat kita kita open aja buka aja kalau memang ada yang wajar kalau dibuktikan saja ya intinya saya pengen baik-baik aja lah saya gak pengen punya musuh ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur oke silahkan pertanyaan ya dari mana pertanyaan dari rumah ya yang berapa nama dan medianya dari mana ini MNC itu kan berita di TV lo oke kita kasih dulu ke MNC yang pertama memviralkan ini coba apa pertanyaannya mana Narsubu kenapa gak bawa bukan bawa Narsubu mana itu National Corruption Watch pertanyaannya bang ya pak ini kan karena gak ada pertanyaan nanti ke depannya akan melambil atapun gak sih untuk melaporkan balik atapun-atapun yang udah mempintang alas diri enggak lah aku tuh enggak aku bukannya dari dulu aku tuh ah lapor-lapor gitu gak berkata bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak udah dan aku juga niatnya ini ada bang Hotman ada temen-temen keluar-temen terima kasih udah dateng aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja udah gak ada silahkan kamu di cek hanya itu aja gue tuh gak pernah mau lapor-lapor gue gak pernah mau punya musuh kalau kita lapor media lagi yang untung kita jadi habis waktu kita kan cari makan kan iya kadang cari kesalahan enggak sampai sekarang ini belum ada rencana enggak lah aku mau orangnya cuma mau klarifikasi silahkan aja terus berkuar-kuar dan ini juga kayaknya rasanya cukup karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul kan gak enaknya ada Pak Menteri aduh itu ada beberapa orang tahun aku jawab seininya aja tapi karena beritanya udah rame kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper semakin banyak berkuar nanti ganjarannya bukan dari segi hukum semakin dicibir orang itu aja deh justru karena kami tuh gak ingin dicibir makanya kami sukses ya Pak ya doain lah ya doain lah ya Pak lagi ya Pak yuk dari laki-laki ayo laki-laki saya dari Indomosko Pak apa saya dari Indomosko Indomosko siapa yang nuduh ya dia dong ya buktikan kan kita makanya kita udah seminggu kita tantang gak datang dia mau gimana dia udah cerita kesuksesan dia emang benar kok ya kan lu gak liat dia tiap hari ada di titri tiap hari ada di pagi itu kan dapat duit berapa puluh tahun jadi itu buktinya ya gak konsisten dia trans itu dapat MT berapa ratus milikat itu masuk ya bener jadi sekarang membuktikannya dia menyerangkan apa adanya sekarang ada gak buktinya makanya kita pancing terus tapi gak berani karena di berita itu pun katanya kami dapat telepon katanya parah lo udah ya ada lagi ya ada lagi ya ya gak apa-apa cuman intinya apa ya politik ini ayolah politik yang damai aja itu juga ya saya saya bukan politisi saya hanya ada di gara terdepan salah satu paslor ya mungkin seragamnya sama nih sengaja nih oh iya bener ya emang prabukilin gue 20 tahun sahabatnya nih ya emang bener kok bukan bukan bercanda itu tapi gue gak mau jadi menteri dia pun gak mau jadi menteri enakan dansa terus ya ibaratnya kita janganlah maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja berpolitik itu berpolitik yang sehat apalagi ini kan mau 42 Februari ini udah deket banget jadi koaksnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlihan tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar udah netizen apalagi udah pintar sudah bisa menilai ke mana yang baik mana yang tidak mana yang benar mana yang salah jadi inti jawabannya orang itu tidak bertanggung jawab itu jawabannya ya itu jawabannya tapi setuju ada tulis-tulis di belakangnya ya mungkin 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 tapi makanya saya tidak mau menduga-duga saya tidak mau memikirah ini enggak udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja saya juga gak mau gak mau lebar-lebar gak mau jadi panjang-panjang udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget mempresscon kecuali masalah launching product selanjutnya ya silahkan selanjutnya silahkan yang paling penting yang angka itu jujur ya saya kalau jadi artis itu angka fleksibel saya tuh misalnya yaudah adanya berapa dulu tapi kalau misalnya honor saya misal honor saya segian biasanya nih terus ada yang nawarin ah ikut dong gini-gini tapi boleh gak diskon dikit boleh gue diskon tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus balikin lagi ke harga normal ya gitu jadi gue tuh orangnya fleksibel tapi rata-rata yang aku aja bagus rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan iya kalau sejam oh sejam gue juga kan sering tahu gue dihitung aja 20 tahun udah cukup udah berapa Lamborghini ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu tiga program cuma ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO jadi aku pun harus punya waktu untuk tiga program kali 50 juta 150 juta sehari kali 30 apa setengah M bener gak sih gimana sih ngitungnya kalau tiga program sehari rata-rata 50 juta berarti 150 juta kalau 10 hari berarti 1 setengah M bener gak sih kalau kali satu bulan 30 berarti 4 setengah M satu minggu libur itu baru yang ringan-ringan kan tapi tetap belum sanggup beli belian gue dua loh ada lagi silahkan ada lagi silahkan di depan ya mbak gimana kan yang mau apa nih tapi untuk orang yang tersebut juga minta kalau harus ada depan di mana apa 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 gak gak kita gak gak gila-gila maaf enggak saya makanya saya tidak mau menduga saya tidak saya cuma narifikasi aja itu aja Karena banyak klien-klien saya, klien-klien, kayak gue pengacara, banyak klien-klien saya. Banyak klien-klien iklan, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega yang lain kan mempertanyakan, karena aku jadi takut kan, mereka kan jadi takut mau kerja sama-sama saya, ataupun gara-gara diberitain ini mau pakai jasa saya. Ini ada intinya, intinya saya pengen mengekliatkan supaya yaudah, emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini, berada di jalan yang benar, dan semua bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak aneh-aneh itu. Semakin lu menuduh, tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermadukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gong-gong terus. Kalau lu-luh-luh, bosan, lihat lu. Yang lain dulu. Satu lagi, oke, satu lagi pertanyaan mungkin yang lain. Di mana, sebelah sana? Oke. Namanya siapa, mbak? Dari media mana? Nanti itu dua tahun, tiga tahun lagi lah. Ini memang lagi persiapan, jadi lagi rapi kan. Nanti kita bicarakan nanti. Nanti, di lainnya. Ini yang penting klarifikasi gue. Nanti sahamnya orang kan belum IPO-nya. Itu kepa-naipin, ya? Belum kan, dia gak paham nih. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua. Di sebelah mana? Sebelah sini? Bawah? Oke. Namanya siapa, mbak? Daripada dia mana? Mempertanyakan aja. Alhamdulillah sampai detik ini, semua klien masih percaya sama saya. Dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien-klien saya. Membuat hati mereka pun tenang. Ya saya speak up. Itu aja sih sebenarnya. Ada perubahan materi kan yang udah di alam? Belum terjadi. Belum terjadi. Para makin top. Ya, sudah ya. Teman-teman wasawan, sepertinya waktunya hanya sampai sini saja. Maaf ya, mas, sudah terbatas. Tapi kita akan bertemukan dengan lain waktu lagi. Semoga tidak ada pemberitahannya lagi ya. Masih boleh nih, satu lagi kata. Masih ada gak apa-apa, biar puas. Satu lagi, oke. Sekali lagi, sekali lagi saya mau tanya lagi. Ada gak di sini perwakilan National Corruption House? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi kedua KPK. Kita mendukung. Bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption House, silahkan data ke sini. Kalau membuktikan, langsung. Langsung kita promosikan kamu jadi kedua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita. Jadi, mesti ada gak ada ya? Masih ada satu lagi. Ada gak? Gak ada. Biar orang tahu nih, kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption House bukan? Jadi gak ada yang datang. Ya jadi kenapa dong menuduh begitu, tapi gak berani datang. Katanya ada yang lagi bilang, nanteng hotman berdebat. Gimana lu nantengku? Udah 40 tahun jadi sukses, jadi pengacara. Lu siapa? Ayo nanteng. Debat apa? Kalau gak ada bukti, apa yang ditanteng gitu loh? Ada di media tuh, mau nanteng hotman berdebat, biar lu masuk TV, ya gak apa-apa deh. Nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang gak ada nih, nanteng hotman berdebat. Sekarang lah, inilah arenanya dihadapan semua media. Tapi gak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya, cuekin aja ya. Cuekin aja. Saya juga gak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on. Bang, banyak pekerjaan saya, dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras, dan berdansa terus. Enggak, gak pernah ngajak gua. Saingannya kalau ini, kalau dansa malam, dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Ini gak ada ya. Jadi, udah jelas nih, perwakilan dari Indonesia Coral Family, gak ada yang datang, dan gak berani datang. Kalau ada masih pekuar-kuar, yaudahlah. Nikmatin aja sendiri, gak akan kami tanggapi lagi. Gue cuekin loh. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silahkan. Baju kuning. Saya sampai lo, Bang, dari Tempo, lagi mau tanya, Bang, Bang, kan kemarin, Bang juga ada, bahwa, Bang itu kan, keafiliasi dengan TKN Sabu Giblah, kan? Nah, dari beliau-beliau ini, tokoh-tokoh dari TKN Sabu Giblah, adakah yang menyalahkan isu ini, atau mungkin ada dukungan khusus, untuk, kalau saya sih, ada beberapa, Pak Erick Thohir, baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya, Mas Zulkifri Hasan juga, tapi juga, ya rasa-rasanya juga, kemarin kalau ketemu juga, ah, udahlah itu, kalau berita yang seperti itu, nanti akan hilang. Ya, mereka pun bilang, ya, kalau memang, kalau memang ada, ya silahkan buktikan, kalau pun, kalau memang ada, mana buktinya? jadi kalau nggak ada buktinya, yaudah tenang-tenang aja, pokoknya, kita terus-manju terus, saya pakai, visi-visinya banget, it's my life, benar itu, gini loh, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor, ke KPK atau kemana, berkuar-kuar aja berani, kalau ada buktinya, dia pasti, emang karena nggak ada, saya udah nonton itu, ya ini tuh, di TV-nya aja, dari mulai pajak lah, ya apa, Rafael lah, tiba-tiba lari ke, kemana lagi kan, tiba-tiba katanya, apa, kampanye lah, tiba-tiba, apalah, dari ujung ke ujung, masa nyambung terus, tapi saya, diduga, diduga, ada yang telah, yang paling memalukan lagi, ya kata-katanya, ada yang telepon saya tadi bagi, kok ada yang telepon saya tadi bagi, lu baru satu yang telepon lu, kami sama si Rafi, di chat sama cewek, ratusan nggak ngomong, ya itu tadi, tuduhannya itu, tadi ada yang menelpon saya, tentang, dugaan, Wani Ronti, cuma ngomong-ngomong gitu, berani masuk TV, nih, ini badim deh lo, udah, nggak ada lagi, sudah ya, sudah, kalau mas Gibran, apakah, ada ngobrol sama anak-anak, atau teman-teman soalnya, ya, dari, dari, kalau mas Gibran kan, kemarin saya beberapa kali, ketemurin, habis ke Batun, kemarin saya makan sama beliau, mas Gibran juga bilang, udah, tenang aja, kalau memang nggak ada apa-apa, udah biarin aja, sabar-sabar aja, gitu, ada masalah apa-apa, oke, sudah jelas semua ya, dan untuk kemarin media, mohon maaf, karena waktunya terbatas, jadi hanya dibatasi, dengan beberapa pertanyaan saja, namun sebelum kita menutup, sub indo by broth3rmax,